Hai Oke selamat pagi kita bahas lampu LED lagi ya sekarang tipenya yang berbeda jadi ini saya sudah bahas sebelumnya tipe chip-chip LED yang high power nah ini salah satu LED ya H4 chipnya dengan chip Pilip Lumilet MZ kita nggak bisa tahu ini ori atau palsu ya ini terus terang barang Cina buatan Cina ya kita nggak bisa ngomong asli atau palsu ya kita percaya sajalah dia bilang dari Pilip Lumilet MZ jadi Pilip Lumilet ini versi kedua yang dibuat Pilip ya setelah Jazz Pilip Jazz nanti di akhir video akan saya kasih data sheetnya apa perbedaan dari Jazz dan Lumilet dia punya data sheet spesifikasi terangnya lumensnya powernya segala macam ya Nah sebelumnya saya baca di komen video YouTube saya makanya jangan lupa di subscribe silahkan subscribe ikuti terus nah ada ada orang mau komen begini bagusan tipe sorotan samping dibandingin tipe sorotan atas katanya kalau sorotan atas bawah dia lednya seperti center berpusat di tengah sedangkan kalau yang led samping dia lebih menyebar itu belum tentu belum tentu kenapa karena tergantung desain reflektor nya juga gitu ya Nah oke ini ini ada ada satu pabrikan ya sama-sama dengan menggunakan Pilip Lumilet MZ Hai ya led dengan Pilip Lumilet MZ tapi beda dia punya dua versi supaya Anda bisa beli Anda bisa pilih nah versi yang ini dia tipe sorotan samping dia ada payungnya tuh ya H4 ini kita bahas H4 ya bukan HH yang lain kita bukan bahas H7 atau H11 kita bahas H4 Kenapa karena mobil yang paling banyak dijual di Indonesia menggunakan halogen H4 contohnya Avanza Innova Innova yang baru enggak ya Innova lama expander ya pokoknya mobil-mobil bola melampu H4 lah ya Nah ini ada versi payung dengan payungnya H4 jadi kalau dia dipasang ada payungnya nah ini masih satu pabrikan Hai masih satu pabrikan Nah kalau ini kalau dipasang Hai tipe sorotannya atas bawah ya Jadi kalau ini dipasang di mobil tipe sorotan atas bawah tanpa payung dia menggunakan dua buah Pilip Lumilet MZ Hai yang bagian sini untuk low beam bagian yang sebelah sini untuk high beam Kenapa karena posisi lednya ini lebih rendah ini posisi lebih tinggi ya jadi ini tipe pilih pilip led Lumilet MZ Hai saya ngomong pilip-pilip itu adalah chip lednya ya pilip tapi desain barangnya bukan buatan pilip karena pilip enggak mengeluarkan versi ini dia enggak bikin kayaknya yang Lumilet MZ ya untuk dia punya lampu pilip-pilip kan ada ulti-non ulti-non essential ada ulti-non extreme ulti-non ada lagi yang terbaru extreme ulti-non generasi 2 harganya 4,5 juta sepasang untuk lampu H4 kalau enggak salah ya di online Tokopedia kalau saya bilang sih harganya overpriced Hai performanya belum tentu lebih bagus mau overpriced ya tapi eh ya namanya merek ya seperti itulah ya Oke jadi ini kalau dipasang H4-nya Hai jadi kalau ini juga dipasang jadi ini begini Hai lihat dari depan Hai jadi kalau ini tipe sorotan atas bawah jadi dia kalau dipasang seperti ini ininya di atas ini kalau dipasang di mobil jadi kalau ini harus ada payungnya payungnya pasti yang terbuka menghadap ke atas kalau ini lednya yang menghadap ke atas kalau ini lednya sorotan samping-samping kiri atau samping kiri-kiri kanan bagus mana Hai antara sorotan samping atau sorotan kiri-kanan ya tergantung reflektor mobil kalau Anda mau ada cut off nya pasti lebih bagus sorotan samping tapi kalau Anda mau yang lebih terang kayaknya sih yang atas bawah ya nanti akan kita uji coba deh prakteknya bagaimana karena kalau ada yang sorotan samping kan ada yang bagian yang ter ada yang terpotong nah yang terpotongnya itu kan artinya dibuang nah dibuang itu sinarnya kan tercut off itu jadi kurang terang bukan kurang terang apa kurang silau ya jadi kalau dilihat terdepan tentu yang ini lebih kelihatan lebih terang silau tapi kan kita tidak butuh terang silau dilihat terdepan tapi kita enak dipakai pada saat kita nyupir nah kalau pada saat nyupir Anda butuh cut off Anda harus beli yang tipe yang ada cut off nya nah ini ada perbedaan ya ini kenapa kuning sekali yang ini yang ini kuning sekali ini kuning muda karena ini kelvinnya berbeda ini kelvinnya 6000 ini 4300 jadi dia mungkin ada satu lapisan film ya di di dalam lednya jadi dikasih satu lapisan film plastik bening di coating disitu jadi supaya warnanya lebih kekuning kalau ini warnanya putih jadi pilih blue milet mz ini memang dipakai buat otomotif buat otomotif jadi dia ada pilihannya 3000 6000 3000 4300 6000 kelvin jadi enak nih bisa tapi kalau Anda pakai tipe cipletnya kri kri tidak ada pilihan untuk 4300 3000 tidak ada dia hanya ada white dan warm white tapi ini boleh dibilang warm white juga ya tapi warm white nya enggak terlalu warm jadi masih agak putih ya bedanya dengan ini kalau ini putih dia kuning jatuhnya kuning kalau ini jatuhnya agak ke oran ini jatuhnya agak kuning ya sama-sama satu pabrikan cuma beda desain sorotan atas bawah dan sorotan tipe samping apa bedanya anda bisa subscribe video saya tonton sebelumnya karena ada soal apa bedanya sorotan samping dan sorotan atas bawah dan ini sama-sama high power 55 watt spek pabrik 55 watt tapi dia harus dua ciplet dua ciplet dua ciplet jadi pada saat jadi kalau yang ini pada saat low beam bagian sini yang nyala yang atas dua buah pada saat high beam yang atasnya nyala bawahnya pun nyala jadi pada saat high beam 4 ciplet 55 watt itu diukur pada saat high beam jadi pada saat 4-4 nyala tapi kalau pada saat low beam bagian atas yang nyala saja hanya 22 setengah 25 ya 25 watt lah taruh jadi hanya 25 watt bagian yang low beam bagian high beam yang atas bawah nyala ya baru 55 watt 50 watt sekian ya jadi bohlam ini adalah realnya 25 watt low beam 25 watt high beam yang tipe ini untuk yang low beam hanya nyala bagian atas dua buah pada saat high beam nyala yang bagian bawah dan bagian atas jadi empat buahnya nyala nah kalau yang tipe ini karena dia lednya di samping pada saat low beam adalah yang bagian dipayung bagian depan bagian sini pada saat low beam pada saat high beam bagian yang sini juga nyala jadi eh hanya beda posisi sebenarnya beda konfigurasi ya dengan yang kiri dengan yang kanan jadi kalau yang kalau yang ini pada saat low beam bagian depan bagian yang di sini depan nih kanan kiri nyala pada saat high beam 4-4 nyala yang 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 belakang juga nyala ya jadi hanya beda posisi dudukan si pabrikan ini doang nih yang menyediakan versi sorotan atas bawah atau versi sorotan samping Hai nah terus bak keunggulan dari tipe ini dia enak Anda bisa setel sendiri ya fokusnya kan Anda mau maju mundurkan atau mau diputar berapa derajat bisa jadi ini ada drat Anda mau mundur seberapa mau maju seberapa supaya cari titik fokus bisa karena kan tiap-tiap reflektor berbeda ya desainnya maju mundurnya titik fokusnya dan ini bisa di setel jadi Anda mau posisinya pasangnya agak maju di reflektor atau agak mundur bisa diputar ya keunggulannya itu tapi jujur terus orang saya agak sulit masang ini karena kenapa kipasnya bentuknya begini hitsingnya kipasnya ini tipe silent ya nggak ada suara sama sekali karena pilih mz ini memang enggak begitu panas berbeda dengan kri kri kan extreme high power jadi panas sekali tapi kalau ini masih adem jadi apa kipasnya bukan versi high speed ya cuman hitsingnya begini nah ini nah ini bukan bulat bukan bulat jadi agak melonjong kotak nah inilah yang makan tempat dan susah dipasang Hai susah dipasang kenapa karena Hai kalau anda masangkan lampu H4 karena dia di belakang ada karet nah karetnya itu udah pasti nggak mungkin pasang di luar Kenapa karena mentok Hai nah mau nggak mau kan pasang karet pasang di tengah sini pasang di tengah sini dengan bentuk begini agak susah dipasang dan ini terpanjang-panjang bagi mobil yang sempit ruangannya dibalik lah headlamp itu udah aki atau ada ada pipa AC atau ada tabung radiator susah dipasang terus terang karena ini panjang jadi Anda susah masukin yang mau nggak mau headlamp Anda harus dicopot dulu baru dimasukin ke bawah lamnya jadi ini desain juga belum pengaruh ya ini panjang sekali nih beda dengan lampu-lampu lain desain ininya panjang makin panjang makin susah dipasang karena mentok mentok kedudukan aki mentok ke aki mentok ke tabung radiator tabung air radiator atau tabung air wiper segala macam mentok susah ya kelemahannya itu dia desainnya terlalu panjang bentuk ini bukan bulat Hai dia bentuk desain ini setelannya bagus bisa diputar tapi ada yang lebih bagus lagi jangan pakai drat jadi Anda bisa shortcut kalau ini kan Anda mau maju-mundur mesti diputar jadi muter-muter-muter itu susah Hai jadi kalau bisa hanya pakai karet aja jadi ada shortcut jadi Anda nggak usah diputar tapi Anda bisa setel maju atau mundur nanti saya akan tes real powernya berapa inputnya low beam nya berapa ampere high beam nya berapa ampere bahannya sih bagus ya build quality nya bagus dari CNC full kipasnya juga silent terangnya juga terangnya sih kalau saya bilang dibandingin kri sih masih menang kri ya tapi ini versi Pilip dimana-mana Pilip pasti beda dengan Hai bolam-bolam lain ya yang buatan Cina yang Hai seperti bolam rumah lah Anda beli bolam rumah merek merek buatan Cina dengan Pilip pasti terangkan buatan Cina dibandingin Pilip tapi kalau ngomongin lifetime Pilip bagus ya Nah Pilip yang saya maksud adalah chipnya kita juga enggak tahu ini ori atau palsu atau KW atau fake susah karena barang Cina mirip-mirip bisa juga KW tiruan tapi desainnya ini yang bikin adalah buatan Cina Pilip chipnya menggunakan eh eh let chipnya ini menggunakan dari Pilip tipenya MZ dia kelasnya di atas Luxeon Jazz nanti saya lampirkan data sheet nya ya oke nah ini data sheet dari Luxeon Luxeon ada dua untuk otomotif via Jazz atau Luxeon MZ jadi yang kita bahas kali ini yang Luxeon MZ yang bagian bawah jadi dia ukurannya 4,2 x 4 kalau X HP 50 kan 50 x 50 ya 0,5 x 0,5 jadi ini bentuknya persegi panjang nih yang Luxeon MZ nah dia satu chipnya 13,75 Watt nah satu Luxeon MZ ini ada 4 chip berarti 13,75 Watt dikali 4 ya powernya makanya 55 nah 13,75 Watt itu 1375 Lumen berarti kan kalau satu chip MZ ini berarti 1375 Lumen ini dikali 4 berarti sekitar 4000 Lumenan ya X HP 70 kalah loh kalau ini speknya benar ya di atas di atas kertas nih tapi kalau reelnya kita harus praktekin jadi tegangannya 12V nah 12V ini enak nih otomotif 12V memang ini dibikin buat apa dibikin buat otomotif jadi 12V ya mainnya kalau Cree kan LED yang umum jadi dia ada 6V dan 12V kalau MZ 12V jadi kalau di aduk dengan Cree sih sebenarnya speknya lebih tinggi tapi kenyataannya belum tentu ya jadi kalau Luxeon MZ ini kalau dia bener real power ya di LED yang kita bahas mustinya dia lumennya sekitar 8000 sampai 9000 Lumen ya pada saat low beam dan pada saat high beam tinggal dikali 2 tapi praktek kenyataannya kan tidak sampai karena LED 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 pada umumnya itu dibikin paling 70% ya kenapa? supaya buat umurnya panjang awet ya dan memang dia low heat jadi nggak begitu panas beda dengan beda dengan beda dengan kalau XHP ya XHP powernya gede memang tapi panasnya lumayan ya Luxeon MZ nah yang di atas itu Luxeon Z Z Z itu satu chipnya 5,625 Watt kebanyakan lampu itu 3 kan 3 kanan kiri berarti ada 6 berarti 6 x 5 itu 30 Watt ya bolam-bolam yang bolam-bolam buatan Cina yang dengan chipnya Jazz jadi 30 Watt 30 Watt ee realnya paling nggak sampai 30 ya 75% nya dan lumensnya anda perlu tahu dia satunya cuma 562 Lumen kalau ada 6 chip itu cuma 3.000 Lumen kadang-kadang iklan suka ada bahasa iklan dia punya lumensnya 8.000 Lumen 9.600 Lumen 12.000 Lumen semua itu bohong sama seperti anda ke Burger King ke McDonald lihat iklan burgernya gede pas anda beli dapatnya kecil nah itu sama seperti anda beli lampu LED tulisannya 15.000 Lumen dapatnya ya paling realnya cuma 2.000-3.000 ya jadi jangan sampai anda kena tipu bahasa iklan jadi ini perbedaan Luxion Jazz dan Luxion MZ jadi Luxion MZ itu sebenarnya High Power tapi kalau original ya kadang-kadang barang Cina anda tahu sendiri kebanyakan KW karena kenapa Luxion MZ ini mahal terserang harganya tapi kalau dibikin di LED kok bisa murah gitu ya kadang-kadang suka tiruan dan dia Kelvinnya ada nih 3.000-6.500 apa 6.000 Kelvin 4.300 kalau KRI kan cuma ngomongnya white dan warm white ya jadi ini perbedaan chip Luxion MZ dan Luxion Jazz kali ini yang saya bahas adalah Luxion MZ jarang ya pabrikan yang bikin pakai Luxion MZ cuma satu pabrik ini dia pakai Luxion MZ terus terang kalau soal panas dia panasnya rendah panasnya rendah jadi berharap awet lah ya oke kita akan mengukur ampere nya saya disini power supply 12,1 turunin dikit ya nah 12,8 ya seperti biasa seperti biasa disini ampere meter disini bawah lamp yang kita mau uji nah ini kita nyalakan nah ini pada saat high beam kita low beam dulu deh pada saat low beam 2,5 ampere Anda tinggal kalikan sendiri dengan 13 2,4 8 ampere kali 13 ini pada saat low beam ya ini yang kita ukur adalah yang versi ada payung nya nah ini pada saat high beam 5,6 jadi ini ini high power pakai Philips MZ ya 5,4 pada saat high beam ya Anda nggak kedengeran kan suara kipasnya saya juga nggak denger saya cuma denger kipas di depan tuh ya ini yang tipe payung yang kita ukur 6000 kelvin saya beli yang ini 4300 kelvinnya jadi agak kuning ya saya ukur lagi saya ukur lagi ya sekarang kita ukur yang versi sorotan atas bawah power supply tetap 13 volt ya nah ini ampere meter 2,46 low beam high beam 5,4 sama ya jadi powernya adalah sama menggunakan chiplet yang sama cuma beda sorotannya sorotan atas bawah atau sorotan samping kiri kanan di youtube saya ada yang komen bahwa dia bilang bagusan sorotan samping ya ada cut off nya tapi ada juga orang bilang lebih bagus tipe sorotan atas bawah makanya berbeda-beda tiap orang nah kalau anda yang mau beli tipe sorotan samping bisa beli ini sorotan bawah bisa beli ini ini dari satu pabrikan yang sama jadi dari satu pabrikan bohlam yang sama mereka punya dua tipe jadi bebas anda terserah mau pilih yang mana ya tipe chiplet nya luxeon mz yang kali ini high power anda juga sudah lihat data sheet nya tapi saya yakin dia gak kasih full power paling 75% nya dan ini 4300 ini 6000 sekilas saya lebih kelihatan terang ini ini agak lebih redup tapi padahal kalau diukur sama ya karena ini kelvin nya 4300 makanya saya selalu bilang beli high day pun netral aja deh 6000 udah pasti kelihatan terang dan lu juga enak kelihat nya gitu loh nah ini 4300 kelihatannya kuning jadi gak kelihatan begitu terang padahal kalau diukur sama loh cuma beda chiplet nya ini 4300 ini 6000 nah jadi kalau yang 6000 itu kuning nya kuning muda ya kalau ini kuning nya kuning tua jadi seperti ada lapisan film luxeon mz ya jadi 4 chip 4 chip 1 kotak nya ini jadi ada 8 8 ini juga cuman ini sorotan samping atas bawah dia ada tameng nya ya seperti itu kalau yang ini tidak ada jadi boleh lah ya tipe bisa di setel tapi pemasangan jujur agak susah agak sulit masangnya agak sulit kenapa karena ini panjang mesti masangnya kalau mobilnya yang sempit mentok mau gak mau mesti buka headlamp mesti copotin headlamp dari bumper ya jadi ini saya menggunakan ampere meter kenapa saya ukurin karena kita harus tahu real power nya berapa karena pabrikan selalu bilangnya watt nya digede-gedein 70 watt 80 watt 100 watt itu adalah bullshit kita ukur langsung baru ketauan watt nya berapa dan untuk tipe H4 ini kalau pabrikan bilang 55 watt dia bilang real power 55 watt pabrikan real nya setengah nya karena setengah nya itu untuk low beam setengah nya lagi power nya untuk high beam beda dengan kalau anda pakai lampu single contohnya H7 H11 kalau pabrikan bilang saya berani jamin real watt 55 watt yaudah real watt 55 watt yaudah nyalanya 55 watt dia tidak ada low dan high karena single kebetulan yang tipe H4 ini jadi real watt 55 mau gak mau anda harus bagi 2 power nya karena setengah untuk low beam setengah untuk high beam jadi tadi kan sudah diukur kalau low beam nya 2,2 sekian pada saat high beam nya adalah 5,2 sekian jadi kali 2 aja ya ini real watt nya nanti kita akan coba di mobil bagaimana hasilnya perbedaan antara 2 bohlam ini saya pasang sebelah kiri dan sebelah kanan oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih